Kamu sudah punya masalah cyber kan ya? Tadi bobol, ini lah, itu sering denger lah kita di masyarakat kan Itu kan juga bagian dari mungkin kurang expertnya juga SDM-SDM kita kan Zaman itu mungkin connectivity yang jadi isu teman-teman ya kan? Iya Ibaratnya apa yang mau digitalisasi kalau tidak ada internet ya kan? Sebenarnya ide-nya semua bagus, cuma jadi loket-loket kan? Dari kini kan ini, loket ke Tarampari, ke Evo, balik lagi ke seluler, balik lagi ke satelit Jadi kan lo loket-loket sebenarnya kan? Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami Saya ingin memperkenalkan tamu saya kali ini Sosok yang sedikit berbeda dari tamu-tamu saya sebelumnya Karena beliau sangat muda, sudah berkiprah di dunia information technology ya Sudah cukup lama dan kita harus mengenal dia karena dia akan panjang bersama kita mengurus industri telekomunikasi Langsung aja saya kenalkan, namanya adalah Muhammad Arief Angga atau biasa disebut Pak Arief Yes Ya Selamat datang di Obrigado Pak Arief Terima kasih udah mengundang Terima kasih waktunya, saya tahu sangat sibuk seperti biasa seperti yang lain ya Tapi saya rasa kita perlu mengenal Bapak Boleh Karena topiknya juga sangat dekat dengan kehidupan audiens sehari-hari ya kan Industri telekomunikasi Ini berkait dengan internet Dan kenapa kami mengundang Pak Arief Pak Arief saat ini bertugas sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia Betul Penyelenggara Penyelenggara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Oke, jadi APJII Itu berpusat di Jakarta Di Jakarta Di Gedung Cyber Di Gedung Cyber, oke Bapak sebagai Ketua Umum sudah berapa lama disana? Hampir tiga tahun Tiga tahun Ini asosiasi yang mengayomi para penyelenggara Bagaimana Pak, bisa dikenalkan dulu? Jadi APJII ini asosiasi yang seluruh anggotanya adalah penyedia layanan internet di Indonesia Oke, nasional berarti ya anggotanya Jadi simpelnya namanya internet service provider Internet service provider Jadi semua ISP Iya lah ya, di Indonesia ini anggota APJII kurang lebih gitu Berarti swasta dan Semua All Ini tidak terkecuali Oke Jadi ada 1117 lah kurang lebih ya hari ini ya Anggota kita Ya ini jumlah Kalau di negara lain nggak ada nih ISP jumlahnya segini banyak Ke negara ya Cuma di Indonesia aja Kayaknya yang jumlah ISP-nya sebanyak ini Ini salah satu uniqueness juga dari Indonesia kali ya Jumlah ISP-nya bener-bener luar biasa banyak Yang lain paling cuma lima Yang lain paling cuma lima U.S. sendiri cuma paling enam gitu aja Itu terkait sama skala negara kita yang besar Atau memang industrinya yang sangat giat Satu ya Geografis kita besar Jadi berpulau pun lain-lain itu juga satu Kedua memang mungkin ya Dinamika Ya regulasi juga beda-beda ya Di sini ya Jadi itu juga membuat yang Industrinya jadi menggeliat ya Gitu aja Plus ya kebutuhan masyarakat makin tinggi kan Iya Kalau saya bilang tadi Mbak Wopi di depan bilang Udah mendekat dengan kita Sebenarnya kalau sekarang internet kayak Sepuluh bahan pokok ya Iya Sembilan ya Harusnya masukin jadi sepuluh bahan pokok tuh Kalau internet Bahan ke sepuluh ya Sepuluh kayaknya ya Harusnya begitu ya Dan sudah sampai ke pelosok-pelosok ya sekarang Sehari-hari lah semua orang bisa Pasti beli kali ya Sama kayak sepuluh bahan pokok lah Ini sepuluh bahan pokok harusnya Oke menarik Sebelum kita bahas yang berat-berat Saya mau kenalkan Bapak dulu nih Bapak lahir di mana? Jakarta Anak Jakarta berarti? Ya suka nggak suka lahir di sini ya Oke Kuliahnya di Jakarta juga berarti? Kalau lah di sekitaran Jakarta lah ya Terus kuliahnya di mana? Di Jakarta juga Di Jakarta juga Jadi hampir bisa dibilang Jakarta pokoknya Di sini lah hidupnya muter-muter di sini ya Di Jakarta aja Tapi masuk dalam generasi milenial ya Pak ya? Harusnya ya Kalau lihat dari range umurnya sih masih milenial kita Masih setengah manual setengah teknologi ya In between ya Perbatasan generasi Ngerasain hal-hal yang bersifat manual lah kita ya Kalau sekarang kan udah full digital kan Kita masih setengah-setengah lah Masih ngerasain The golden age lah itu Ya bagusnya mungkin di generasi kita ini Yang milenial yang setengah-setengah Kita kini ngerasain sebenernya kan Perbedaannya Ini punya benchmark Ketika teknologi ini hadir Memudahkan hidup kita Dan bisa ada perbandingan kan Kalau yang udah full digital kan Kita nggak bisa bandingin nih Tahunya mungkin udah simple-simple aja kan Kalau kita masih ada yang nggak simple-simple nya lah Itu ya kelebihan kita nih Hidupnya di dua alam lah ya Kalau saya bilang gitu ya Ya the 90s ya Ya itu paling pas lah kayaknya Tapi dari dalam hati lebih seneng Analog atau digital? Kangen nggak rindu nggak dengan segala macam Tapi kita kangen yang analog sih Yang ya saya bilang manual lah ya Yang analog ya Jujur kangen loh Karena ya Kadang banyak hal-hal yang lebih Sifatnya lebih seru aja ya Lebih seru Hubungan interaksi antar manusia Lebih banyak kali ya Kalau digital ya mungkin oke fine Lebih memudahkan Ya menjauhkan yang dekat Eh mendekatan yang jauh kan begitu ya Iya Kadang-kadang kita kalau ingat-ingat Ya seneng juga sih Kalau yang masih jaman-jaman dulu ya Sekarang kan udah Kayaknya udah nggak ketemu lagi tuh Di era 90s udah nggak ketemu lagi Semoga jangan sampai punah ya Jangan lah Masih banyak kan sekarang yang bikin Barang-barang aja dulu tuh Terus dibikin lagi Buat kita beranoknya Ya ya Ada 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 Iya ya so much fun ya Iya Bapak ini sudah berkeluarga ya Han? Alhamdulillah Tiga Anaknya tiga? Tiga Di Jakarta tinggalnya? Jakarta juga Kemudian Sehari-hari itu bagaimana? Kalau dibilang tiga Sebagai Business person Sebagai Ketua umum Kemudian Pasti banyak kegiatan yang lain Bisa dibilang sebenarnya Kalau Tiga tahun terakhir ini ya 90% itu untuk mengurusin asosiasi Oke Jadi fokus ke situ Fokus ke situ Ya karena gini Kalau asosiasi ini tentang kita mengurusin orang ya Bukan mengurusin diri kita Itu yang membedakan kali ya Antara asosiasi sama perusahaan Kalau perusahaan kan tentang kita kan Tentang bagaimana kita yang ngembangin usaha kita Tapi kalau asosiasi ini kita mengurusin orang Kadang-kadang kita mengurusin problematika orang Yang belum tentu menjadi problematika kita sendiri ya Apalagi anggota sebanyak itu Banyak masalah juga di industri kita Banyak hal-hal lain Jadi Memang 90% jadwal kita itu dipenuhi di gugi Kalau kita itu penuhnya sama jadwal-jadwal dari asosiasi justru ya Oke Do you enjoy it? Ya fun kali ya Itu kayak butuh passion tau sendiri kali ya Ngurusin asosiasi itu pasti punya passion Karena Belum tentu dia mungkin CEO yang bagus di perusahaannya Ngurusin asosiasi belum tentu Ya Ya harus ada passion Ya Dan sebaliknya Jadi memang ini Tentang passion kali Jadi memang 3 tahun terakhir kita udah Jujur ya Udah mengikhlaskan diri kali ya Ngurusin asosiasi lah Udah seneng aja sih kayaknya sih Oke Walaupun sibuk tapi seneng lah ya Oke That's important ya Ya important Bensinnya itu kan ya Fashionnya itu Ya kalau gak sibuk kayaknya kita gak pusing malah ya Ya masih muda juga soalnya Harus kayak bisi-bisi Ya ya Kayaknya gak seru gitu hidupnya Kayak gabut gitu Ya ya Ada satu lagi nih Di usia anda Saya rasa sudah banyak pencapaian ya Anda sebagai entrepreneur Anda sebagai ketua Umum organisasi besar Dan masih banyak lagi Rencana jana yang lain Ini awalnya dari mana? Kenapa Bisa memilih industri ini? Terus kenapa Masuk asosiasi? How it all started? Ya ini sebenarnya jujur Satu hal yang Yang dikiritain lucu-lucu gak ya Kan orang juga bilang Wah lo dulu suka banget ya Ikut organisasi dari sekolah Buliah Kan biasanya gitu kan Buliahnya IT kan? Iya IT Sistem informasi lah ya Oke Jadi ya masih Cukup related lah dengan industri Walaupun gak banget Tapi cukup dilihat Clara Wah di Apa jaman sekolah Ikut osis Kayaknya apa jaman kuliah Ikut organisasi Biasanya gitu-gitu kan Jadi pas ketika Mungkin pas di Kerjaan Juga temen ikut-ikut gini gitu ya Tapi kenyataannya enggak Ternyata enggak? Kenyataan enggak Paling baru benar-benar ikut organisasi Benar-benar yang serius ya Itu ya setelah kerja justru Oh justru itu? Justru setelah kerja ya Padahal waktu dulu Saya pikir dari dulu emang Ya banyak yang nanya juga kan Atau benar-benar ikut-ikut gitu Nah kenyataannya enggak juga That's interesting Jadi baru benar-benar serius itu ketika pas dunia kerja Walaupun ya bukan abji yang pertama ya Asosiasi yang kita ikutin Tapi kita seriusin lah itu ya setelah kerja Bukan pas sekolah atau masuk kuliah Arief masuk ke abji sebagai praktisi atau sebagai Kalau ngomongin Apa namanya Jalanannya sih sebenarnya dari lulus kuliah 2008 ya Itu udah Jadi pertama kali ngantor itu memang di industri ini Di ISP Tapi jaman itu kan enggak sebanyak sekarang ya Dulu mungkin jaman 2008 Jumlah ISP Indonesia masih sekitar 150 kali ya Ya seratusan kali ya Tentu aja udah banyak dibandingkan RL Ya sebenarnya tapi enggak sebanyak sekarang ya jaman itu Itu 15 tahun yang lalu loh Ya 16 tahun yang lalu kurang lebih lah ya Udah kerja disitu Nah di kampanye yang pertama kali kerja itu Ya sekitar lumayan lama sih 7-8 tahun lah hampir ya Kita pengalaman disana Jadi bisa dibilang harus pindah kerja Lain-lainnya sampai bangun perusahaan itu Ya enggak pernah pindah bidang Disitu Jadi bisa dibilang ya Kalau dibilang karir path-nya itu ya di industri ISP ini Jadi kalau dibilang mungkin Banyak kenal orang networknya Networkingnya ya udah kenal banyak orang Terus juga bisa dibilang Kok udah sampai sini padahal mungkin masih relatif muda Ya sebenarnya karena kita enggak pernah berubah jalur ya Ya bisa dibilang mungkin Membangun profesinya disitu di industri Di awal udah disitu Dan konsisten di bidang itu Gitu kan Karena dulu saya mikir kan Ya kalau Kita masih agak jadul Agak demi jadul sih mikirnya ya Jadi kalau gini Kan banyak orang temen-temen yang Oh pindah sana pindah sini gitu ya Jadi kayak akhirnya lu jagonya apa Gak jelas gitu kan Generalis Generalis gitu Lu bisa finance Bisa besok marketing Bisa besok ini gitu kan Ya jagoannya apa Gak jelas kan Kan kita harus dikenal sebagai orang apa Oh si Arif ini orang internet Itu jelas gitu kan You have that mindset ketika itu Ya iya Dulu kan orang tua Kamu harus jadi lawyer Kamu harus jadi lawyer Ya jadi kalau Kita harus dikenal dong Kita itu jagonya dimana Setelah itu kita mungkin Ya saya punya kayak coffee shop gitu-gitu ya Tapi kan Itu kan bukan core gitu kan Oh punya coffee shop juga Ada Di SGBD SGBD namanya apa Titik temu Titik temu Nah Jadi kayak gitu kan bukan core kita Mungkin ada orang yang lebih jago Di bidang kuliner gitu kan Tapi kan Kita harus jago di satu bidang Jadi saya pikir waktu itu Ya gue harus jago di sini kali ya Jangan berubah-ubah terus gitu kan Ya udah Jadi ya Terus pindah kantor Buat perusahaan mulai-mulai Karena udah lumayan Temen kan Tapi di industri yang sama juga kan Oke Di bidang apa ada Mengerjakan apa Sama di ISP ISP juga Karena memang kita ngertinya itu ya Jadi ya Sampai kita benar-benar Jadi ya Benar-benar kita harus Explore terus kan Harus yang kita benar-benar fokusin Jangan terus Menjlok-menjlok ya Dikit-dikit pindah Dikit-dikit pindah gitu Jadi akhirnya gak jadi semua gitu kan Kalau itu kita mikir Saya mikir gitu sih Kita harus jadi aja Jadi ya Jadi jago Minimal harus dikenal ya Di industri ini harus punya Kalau orang top of mind-nya Kenal Arief ya Berarti kan orang internet gitu ya Nah minimal gitu lah ya Nanti sisanya ya Klien-lain terserah lah ya Minimal disitu Nah Anda sudah melakukan tiga-tiganya ya Bekerja di perusahaan itu Kemudian Memiliki perusahaan itu Menjalankan usaha itu sendiri Kemudian masuk ke dalam asosiasinya Sebagai regulator dan lain-lain Jadi bilang kayak gitu ya Jadi sudah expert lah di bidang itu ya Dan saya rasa ini kan industri Salah satu industri utama ya sekarang ya Di dunia modern ini Bisa dibilang ya Bisa dibilang ya Bisa dibilang ya Tulang 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 kehidupan kita ya Internet kali ya sekarang ya Bisa dibilang ya Kita udah sering denger lah Matla internetnya menjadi keseharian kita Simpelnya begitu ya Oke Jadi aku pikir ya ini Terus yang memang masih Jujur ini masih di tengah era kali ya Tengah era Masih di tengah era Masih akan keep growing lagi ke depannya Oke Gimana company-nya ini bisa survive Bisa jaga Management dan lain-lainnya ya Oke Besar lagi ke depannya Berarti Kalau kita bicarakan industri ini Di Indonesia Kedepan masa depannya masih cerah dong Aku ngomongin begini nih Karena kita kan banyak generasi muda Yang belajar IT Iya Ada Kalau di luar negeri ada sedikit Bukan kejenuhan Tapi Oversupply Of Lulusan IT Kalau di Indonesia bagaimana? Kalau kita malah justru ya Kalau dibilang oversupply itu Ya tadi Provider ini oversupply Oh Karena terlalu banyak sebenarnya Ini orangnya terlalu banyak Kita juga sudah bilang Kominfo untuk Coba Coba lah Mengatur ulang regulasi ini Baiknya seperti apa Karena kalau semakin banyak juga Kalau supply kebanyakan juga gak bagus ya Nanti harga jadi jelek Kualitas jadi jelek Ya Bisa bahas juga masalah itu ya Jadi kata goal kita gak akan tercapai Karena kita recehan jadinya Ya Much quantity tapi gak ada quality gitu ya Ya Justru kalau di sini SDM itu jadi perkara Oh gitu Maksudnya gimana? SDM ini perkara luar biasa Even di ISPA sendiri ya Untuk mencari technician lah ya Yang benar-benar syarat dengan kemampuan Yang benar-benar education Education well-educated lah Bukan yang cuman Otodidak Karena jujur aja Banyak dari Di ISP ini Yang itu yang otodidak Berhasilkan pengalaman aja Dia Kalau kayak dokter Kuliah dokter Jadi dokter gitu kan Ya Ini juga sebenarnya sama ya Harus begitu ya Makanya contoh disini Oh ahli cyber security Ya udah lah si X lah Suka ngomong di TV lah Mungkin seber ahli cyber lah Oh iya Tapi apakah dia kuliah disitu? Kan enggak Ya tau itu kan dari mungkin dia belajar literasi di internet Dia baca-baca Dia akhirnya jadi otodidak Kok dianggapnya dia ngerti gitu ya Ya kayak chef pribadi mungkin kuliah sistem informasi Kalau udah ke industry Tapi ya mungkin karena udah berkecipung lama Akhirnya jadi expert mungkin di dunia ini kan Nah Tapi kan ini problem ketika semuanya harus otodidak kan Oke Jadi kualitasnya itu yang gitu kan? Waduh akan kalah sama temen orang-orang yang di luar Emang dibangun dari Dari nol Dari sekolah Dari sekolahnya mungkin udah IT Nanti kerjanya IT Masternya di IT gitu kan ya Orang sini kan masternya semua di MM gitu kan ya Jadi akhirnya semua gak spesifik Indusnya terlalu 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 Jadi gak yang bener-bener jago di bidangnya Jadi kita kan justru pelayah SDM ini sangat kekurangan menurut saya Malah begitu ya Tapi ngomongin yang spesialis ya berarti Iya yang spesialis bener Yang spesialis semua ini kita kekurangan SDM yang bener-bener kualitas bener ya Boat atau tidak Kalau tidak sih oke lah ya Tapi yang bener-bener memang dia Ngerti banget Jadi kita banyak Kenapa ya banyaknya orang Mungkin susah nyari Karena dia terlalu generalis ya Jadi gak spesifik yang mau diapain kan Oke untuk sobat yang punya anak-anak muda yang ingin cari Mata subjek kuliah gitu Ada masukan bahwa kita masih Ternyata di Indonesia masih sangat diperlukan yang spesialis IT ya Iya masih banyak Banyak sebuah bidang IT lah Ya mungkin kayak cyber security Orang-orang yang benar-benar mendengar network Yang benar-benar network ya Bukan yang biasa-biasa aja Yang expert lah dalam hal ini ya Ya itu masih masih Cyber security Sekarang udah banyak masalah cyber kan ya 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 Tadi bobol lah Inilah Itu sering denger lah kita di masyarakat kan Itu kan juga bagian dari mungkin Kurang expertnya juga SDM-SDM kita kan Ya akhirnya mungkin ada kelalaian lah dan lain-lain Oke Satu lagi Nah ngomongin itu apakah dunia pendidikan kita sudah siap untuk Producing highly qualified specialist seperti yang anda tentukan? Ya enggak Kita disini kalau saya lihat dari berapa kita muter-muter Kita juga banyak membantu literasi digital di Indonesia Sebenarnya yang jadi masalah itu bukan muridnya Justru? Justru gurunya Oh gurunya Karena guru-guru ini rata-rata mohon maaf Mungkin masih di lahirnya Mungkin masih era-era Berapa ya Mungkin 70-an kali ya Berarti umurnya mungkin 50-an Mungkin 40-an Mungkin mereka masih banyaknya hidupnya di dunia Tadi ya Goomers ya Dan Gen-wide Betul Jadi bagaimana mereka bisa keep update dengan perkembangan teknologi yang luar biasa cepat Benar kan? Oke Sekarang lebih pintar loh Ujian udah pakai chat GPT mereka Mungkin nanya-lanya soal sama temennya via teknologi semua Jadi kita kan masih ngumpul di rumah temen Kalau masih cara-cara lama Ya kalau gurunya kalah pintar sama muridnya Ini kan jadi problematika Gimana muridnya bisa jauh lebih pintar lagi Oke Jadi soal Ini yang sering kita lihat Mungkin kalau di Jakarta enggak ya Guru itu sudah well-educated juga Pastikan sekolah-sekolah itu sudah bagus Tapi kan kalau sekolah-sekolah di pinggiran atau gimana itu masih well-educated Kalau ada komputer aja satu mungkin rame-rame Gimana mau keep up sama perkembangan zaman kan? Oke Itu yang jadi PR itu sebenarnya bukan muridnya Tapi pengajar kita emang siap mengajarin mereka-mereka ini Jadi ya kalau itu yang menurut saya jadi persoalan kedepat tentang dunia Ya kalau ngomongin IT ya Oke Berarti bukan hanya kompetensi tapi juga progresif Pembaharuan Kalau saya selalu berpikir sebenarnya diajarin itu bukan muridnya Tapi gurunya Gurunya dulu Gurunya dulu Kalau gurunya belum ekspert Gimana mau ajarin muridnya kan gitu ya Ini yang sering jadi kebalik-balik sih Termasuk di dunia ini kurang lebih sama sih Ini berarti jadi catatan kemeniknas atau apa yang lebih Yang mau nyatet lah ya Jadi dari Kita sudah selalu menyampaikan sih Ya tentunya betul-betul merintah lah Mbak ini Misalnya kurikulum atau apa ya Tapi kurikulum mau dibuat sebagus apa Kalau yang ngajarin gak bisa ya percoba juga kan Ngapain Gak bakal jadi juga itu Dunia ini sudah masuk dalam kurikulum nasional? Menurut Pak Arief cukup gak? Awalnya itu enggak Harusnya Ya ya Model dunia telekomunikasi Tadi yang saya bilang tadi ya SDM-SDM ini kebanyakan di SMK Oh Jadi SMK-nya Mereka diajarkan untuk mungkin kayak nyambung fiberoptik Ya mungkin ada Ya mungkin secara teknis ya Kayak mungkin nyeting-nyeting lah gitu ya Banyakan hardware berarti ya Nyeting kayak gitu Ada di SMK Bahkan sekarang ya juur aja Dunia SMK ini yang lucunya Kalau dunia SDM ngomongnya ya SDM pribadi deh Saya lebih senang cari anak lusun SMK Dibanding asal kuliah-kuliah Oh Mereka lebih siap kerja Yang kuliah ini generalis Hmm Cenderung manja dan gak bisa apa-apa Oke Ini problem nih Ya 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 Jadi karena harus nyari teknisien Saya beli lusun RRK Satu mungkin lebih murah Ya karena kan dia baru SMK ya Kedua Lebih sesuai dengan yang saya butuhkan Oh butuhnya mungkin nyambung Kabel fiberoptik misalnya gitu ya Mereka tuh udah diajarin di SMK-nya Kalau mereka jurusan TKJ ya misalnya gitu ya Ya Yang apa tuh Raga komputer jaringan lah gitu ya Itu lebih siap kerja Dan ketiga Bersihnya lebih butuh Lebih butuh Jadi lebih seniat kerjanya Kalau yang general kayak kuliah gitu Tadi Profesionalismenya Etosnya lebih bagus Ya betul mungkin S1 apa Teman dia tadi general Dia gak bisa ngapa-ngapain Ya ini memang problem SDM ini Luar biasa sih Kilih kita ya Berarti harus ya Koordinasinya Teknikannya sama pemerintah harus Kita ya pengen Intensif ya Ya kita pengen intensif Kita banyak program literasi Ada juga abdi batu Program literasi digital Dan lain-lain Karena itu kan sifatnya informal ya Sifatnya kan tidak continuously Ya mungkin hanya Oh kita ada pelatihan satu minggu Berapa sesi Berapa Masuk ke sistem Ya tidak masuk ke sistem Ya bisa gini setelah itu mereka lupa Bisa gini setelah itu mereka Apa Kan macam-macam ya Jadi gak masuk ke dalam sistem pendidikan Beda nih kalau yang continuously ada berjenjang Gitu kan beda ya Pasti beda hasilnya Ini nanti masuk di Termasuk salah satu program APJI juga Ya kita selalu menyuarakan itu Tapi kan emang kita sebenernya gak terlalu core Untuk di masalah bidang SDM sebenernya Tapi ya kita juga punya tanggung jawab moral ya Sebagai idus di telekomun Sebagai kumpulan dan asosiasi terbesar Ya sebagai mitra pemerintah juga sebenernya kan punya suara ya Masukkan layar itu kan yang benar kayak gimana Tentu Sekarang kita menuju ke topik yang agak berat Sangat berat menurut saya Digital transformation Oke Salah satu yang membuat saya Menghubungi Pak Arief adalah tentang Rencana Indonesia Pemerintah sudah menetapkan Industry 4.0 Di masa pertama Presiden Jokowi ya Itu salah satunya adalah digital transformation kan Boleh kita nonton satu cuplikan sedikit Biar ada gambaran yang mau dibahas apa Silahkan Kalian suka masih merasa lemot gak sih Pelayanan internet kalian di rumah Jadi menurut data ukra Saat ini kecepatan rata-rata internet di Indonesia Masih sekitar 24 MB per second Angka ini menempatkan kita Masih dibawah rata-rata Kecepatan internet di kawasan Asia Tenggara Oleh karena itu Pemerintah melalui Kominfo Berinisiatif Meningkatkan layanan minimum Fixed broadband menjadi 100 MB per second di Indonesia Padahal Tiap tahunnya Pengguna internet di Indonesia terus meningkat Berdasarkan data survei asosiasi penyelenggara jasa internet di Indonesia Atau abji Yang baru dirilis pada bulan Januari tahun 2024 Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 79,5% Atau sekitar 221 juta jiwa Penetrasi boleh banyak Tapi sayangnya Dari speed test global index milik ukra terbaru Indonesia berada di peringkat 126 dunia Dari total 178 negara dengan kecepatan rata-rata 27,8 MB per second Melihat realita bahwa rata-rata kecepatan internet di Indonesia masih diurutan ketiga paling budget di ASEAN Maka tak heran Kalau Kominfo langsung menyiapkan langkah-langkah Dengan tujuan mendorong kecepatan internet mencapai minimal 100 MB per second Saya pribadi tentunya mendukung langkah-langkah yang akan diambil Kominfo Untuk mendorong kecepatan internet di Indonesia mencapai 100 MB per second Tapi tentunya perlu dibuat rencana-rencana yang strategis dan ekstra online Untuk mendorong kecepatan internet di Indonesia mencapai 100 MB per second Kita mulai dari industri 4.0 dulu The start of it Kita sekarang ada dimana nih? Where are we in the map? Ya kalau Let's say 5 years ago ya Apa 10 tahun lalu ditetapkannya? Ya mungkin didengungkannya 10 tahun lalu ya Kurang lebih jaman Pak Jokowi pada pertama kali ya Kayak industri 4.0 gitu ya Ya kalau dibilang ketika itu emang di dunia ya itu yang digaungkan Ya wajar ketika di Indonesia akhirnya kita mengikuti trend Harus ada Itu wajar lah Harus lah Harus ya Karena kalau nggak kita ketinggalan jaman ya dengan negara-negara yang lain kan Tapi kan untuk 4.0 itu atau era digital itu kan Gak semudah itu kan Itu kan butuh Jaman itu mungkin connectivity yang jadi isu temannya kan Ya ibaratnya apa yang mau digitalisasi kalau gak ada internet Ya kan simpelnya begitu ya Satu itu Kedua Setelah itu juga pasti tinggi biaya untuk meningkatkan sebuah industri ya Misalnya Tadinya pabrik Mau di otomatisasi Mau buat smart Itu kan juga butuh biaya tambahan kan Kadang-kadang apakah itu meningkatkan produktivitas? Kan jawabannya belum tentu Dibuat cantik ternyata pendapatan reviewnya cuma nggak nambah Kan sebenarnya kan bagi idasnya mikir Ya ngapain kita nambah Blah-blah-blah Kalau revenue kita sebenarnya sama-sama aja Malah tambah cost kan Ya Jadi nggak jadi priori Betul Yang berikutnya mungkin jadi tantangannya adalah ketika memang Kalau memang ngomong otomatisasi dan lain-lain Atau ya 4.3 dan lain-lain ya Kita mau kemanain tuh Karyawan-karyawan itu kan Ya mungkin ada sebagian Otomatisasi Betul Mungkin diambil robot sebagian Atau diambil apa sebagian Atau smart building, smart office Atau smart factory, whatever lain namanya Apapun itu Akan mengurangi human kan disini kan ya Ya Ketika mengurangi human Itu orang mau diapain Iya Apa kita pemerintah punya solusi juga kan Itu orang mau dilempar kemana gitu ya Kan jangan-jangan menimbulkan sebuah masalah sosial baru di masyarakat kan Ketika kita terlalu cepat beradaptasi Dengan perkembangan zaman Bukan nggak bagus Tapi kan kita punya banyak keberkahan nih Banyak penduduk di Indonesia kan Ya itu keberkahan Itu yang perlu kita syukuri juga Tapi tantangan juga buat pemerintah pasti ya Ketika menerapkan four point itu sekarang Sebenar-benarnya ya di Indonesia ya Sepuluh tahun kemudian di ujung kepemininan Pak Jokowi Apakah kita ada Saya rasa banyak ya Iya saya rasa nggak juga Itu udah maju lumayan Ya kalau dibilang maju Ngomongin Apa nih ngomongin industri ya Sebenernya Kalau dibilang maju ya Pasti maju ya Mbak Mas 10 tahun nggak Nggak jalan di tempat maksudnya Nggak sih Kalau dibilang apakah kita benar-benar pada sebuah era yang benar-benar Digitalized Digital sih nggak juga sih kenyataannya Menurut saya sih belum sih Karena ya untuk menjadi digitalisasi itu butuh Sadaran dan tadi Ya tadi kalau emang tidak bisa menambah revenue baru Kan buat apa Ujung-ujung gitu kan ya Jadi pada Pada ya masih Banyak yang masih nahan pada Pada forcing Pada tetap sama ya Polanya tetap sama Oke Tapi strategi dan kesempatan-kesempatan Opportunities itu sebenarnya Real kan ya Hanya kendala-kendalanya yang masih Terlalu banyak ya Banyak Kendalanya banyak Kalau real sih benar real Oke Contoh lah kalau kita mau di Pertanian lah Smart farming mungkin dengan adanya Industri 4.0 Atau IoT dan lain-lain Itu kan Memudahkan Benar-benar kayak Contoh lah ngasih pupuk Karena nyampas gitu ya Oh jamnya jam 5 pagi misalnya Misalnya ya Kalau ada orang kan kadang-kadang Orangnya telat lah Taruhnya kebanyakan Taruhnya kedikitan Kan bisa aja kan ya Secara ini lebih efisien Dan lebih efektif kan harusnya Karena udah benar-benar terdigitalisasi Atau mungkin irigasi dan lain Harusnya ngasih airnya pas Jadi kan nggak buang-buang air Nggak buang resort Atau kalau di pabrik Oh jam sekian lampu mati semua Jam nyala lagi lampunya Kan gitu-gitu ya Jadi kayak Atau AC tiba-tiba mati jam sekian Ya berapa kali lagi Orangnya cuma dikit AC tiba-tiba jadi Lebih panas kan Lebih efisien listrik Dan lainnya itu kayak gitu lah Ya gitu-gitu kan Pemanfaatan yang Bagus ya Yang nggak perlu orang Dan automatically Itu nice to have sih sebenarnya Di industri kita Masih belum banyak yang rapin sih Walaupun sebenarnya Kalau dibilang nyata ya nyata sih Kan akan terjadi efisiensi sebenarnya Ketika Tujuannya kan efisiensi mungkin ya Mungkin di negara-negara lain Yang penduduknya nggak banyak Mungkin ini benar Karena orangnya kan berkurang kan Mungkin kayak kita ngomongin di Jepang Di mana siapa sih Mungkin jadi petani di Jepang Dan mungkin Udah nggak banyak ya Dan harus memanfaatkan teknologi Someone has to do the job ya Betul Untuk keep up sama Ya Ternyata yang buat Bertani kan Tapi kalau disini mungkin masih banyak ya Manusianya ya Jadi Seriusnya kurang cocok juga ya Kemudian kita Kita ini Manpowernya luar biasa banyaknya Dan Mungkin banyak yang lebih pintar jawab itu ya Tapi kira-kira mungkin gitu ya Karena kita masih banyak orangnya Jadi agak biung ya Kalau semuanya di otomatisasi Mau gimana nih Orang-orang ini mau dikemanain Itu mungkin jadi tangan sendiri ya Mungkin ya di Indonesia We're still a long way to go there ya Hmm Kemudian digital transformasi Transformasi digital Kita ini pasti ada roadmapnya kan Pemerintah pasti sudah punya roadmapnya kan Bisa dijelaskan sedikit supaya Audios Kalau saya sih ngeliat gini Kalau dibilang roadmap Saya jujur Itu pertanyaan yang saya Sama-sama gak yakin sih Kita punya roadmap Oke Saya gak mau bilang gak punya ya Kalau taunya punya kan Saya dimarahin juga gitu ya Anggap aja Punyalah Atau Mungkin saya aja gak tau lah ya Anggapnya saya melihatnya Bukan dari punya gak punya Tapi apa yang kita lihat di Real life-nya Kenyataannya Sebenarnya kalau dibilang pemerintah sendiri Dalam menemukan industri Telekomunikasi di kita Paling di Indonesia Saya rasa sudah banyak langkah-langkah Saya gak Tengah saya gak lupa Tengah sama langkah-langkah itu Mungkin kalau di era saya kan Saya udah ngikutin mungkin Dari ya anggap 2008 Tapi saya baru bisa merasakan Mungkin jaman-jaman 2009 lah ya Era nya PSB ke-2 kali ya Kira-kira gitu Baru mulai di lirik Ya baru mulai mengerti kali ya Kama industri ini Dari jaman dulu sebenarnya Kalau dibilang perkembangan digital Pemerintah sendiri Kalau kita ngomongin kominfo Sudah banyak juga Ngelakuin apa ya Berbagai macam Kegiatan Atau mungkin apa ya Islahnya proyek Atau apalah ya Yang memang untuk membangun Misalnya penetrasi internet Dan lain-lain Jaman Patifatul Saya ingat saya Berarti 2009-2014 ya Pemerintah punya desa dering Desa digital Apalah namanya itu ya Dengan mobil keliling Jaman dulu kan masih belum Manda fiberoptik Masih belum masif ya Dengan mobil Dada satelitnya Dikeliling ke daerah mana Terus Masyarakat bisa menggunakan internet Which is good juga sih Pada jaman Walaupun proyek itu setahu saya Kurang berhasil lah ya Atau gak berhasil lah gitu Terus Jawaban itu pula juga ada Namanya NDC Nusantara Data Center Oh Ada namanya NDC Mungkin bisa browsing-lowsing kita Ke belakang Namanya NDC Nusantara Saya lupa sih Jaman Pak Sb 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 NDC Nusantara Data Center Apa ya Dibikin apa mobile atau Bukan Data Center Oh dibikin Data Center Di setiap provinsi Bahkan di setiap provinsi Jadi waktu itu Di setiap provinsi itu Dibuas satu data center Saya lupa kalau skalanya Tapi intinya Anggaplah waktu itu Maksudnya 34 provinsi Jaman itu ya Jaman itu ya Jaman itu adalah data center Hasilnya mungkin Ya mungkin pemerintahan Semua data yang taruh disitu lah ya Oh jadi diutilized by the government Oh Ini government Terkoneksi Kalau sekarang jaman-jaman PDN lah Namanya ya Sebenarnya PDN ini Kalau dibilang pada jaman itu Ya udah ada inisiasi Udah ada inisiasi Ya si NDC itu Tapi NDC kan dulu 34 provinsi Kalau PDN kan sekarang Cuma 3 atau 4 ya Ya kalau hasilnya Satu kan Masif ya Di mana sih itu Gajak PDN Ya kita sebenarnya Kalau sekarang Cyber security Gak boleh Gak boleh tahu Intinya PDN itu akan bangun sekitar 4 atau 3 ya Tapi kan di Sekarang kita punya? Belum Ini kan lagi bangun Oh belum punya kita Lagi ongoing Yang kemarin ada PDN S Oh itu PDN S Yang PDN realnya kan lagi Belum jadi Belum jadi Ya progres Setahu saya progres Tapi mungkin itu komen full Lebih tahu jawabnya ya Pusat data nasional Data center Jadi kalau jaman itu Sudah di inisiasi dengan NDC tadi Jika bakalnya pusat Sebelum sudah dipilihkan sejak lama Sebenarnya kan Tentang bagaimana kita mengelola data Tapi kan NDC itu jujur Mungkin nggak berhasil ya Alias Berlanjut lah Gagal Kurang lebih kayak gitu Inisiasi sudah ada sebenarnya kan Sudah jaman S&B selesai Jaman Pak Jokowi ada Tol langit lah ya Bahasanya Marik Marik Dengan tujuan yang sama kan Pemerataan akses telekomunikasi kan Ya tujuan yang bagus juga sih sebenarnya Kalau dulu kan pakai mobil V-supply Keliling-keliling Sekarang jadi fiber optic Which is good menurutku Bagus ya Mengkonekkan yang belum connect lah Kira-kira gitu ya Pak Lampari Walaupun jujur Utilisasinya masih agak susah Karena lokasinya jauh-jauh banget Tapi sudah merambah semua provinsi? Enggak Itu hanya beberapa lokasi Yang memang belum terkonek aja ketika itu Jadi melengkapkan yang belum melengkap Kurang lebih gitu ya Jadi ya parsial-parsial ya Semuanya terkoneksi Maka ada timur, barat, tengah gitu kan ya Jadi melengkapi yang belum ada aja Nah tapi memang yang bisa pakai mereka Maka ya nggak banyak Mungkin operator-operator besar aja ya Nah misinya kan sama nih Pemerataan akses ya Zaman panjang COVID-19 2 Ya kita tahu lah Ada kasus Bukan kasus ya Ada proyek BTS ya Seluler ya Ada Covid ada BTS Which is good juga Kalau ngomongin tujuannya sih Bagus-bagus aja Karena ya tadi Mau meratakan akses internet kan Ada komunikasi ke seluruh masyarakat kan Itu tujuan yang bagus Kita nggak ngomongin kasusnya Itu layak cerita lah ya Ya Kita ngomongin tujuannya itu bagus Pemerataan akses Terus ada lagi Satria 1 ya Satria 1 lah ya Yang mungkin baru meluncur tahun lalu Ya Yang harusnya tahun ini udah mulai terutilisasi ya Dengan Mengelusimal harusnya seperti itu Oke Nah tapi yang jadi bingung apa disini ya Apa? Kaca Selalu berubah-berubah teknologinya Oh Jadi akhirnya nggak ada kontinusnya ya kan Setiap masa ini kayak punya satu ide tersendiri Sebenarnya ide nya semua bagus Cuma jadi loket-loket kan Dari kini kan ini Loket ke Loket ke Para pari ke Evo Eh balik lagi ke seluler Eh balik lagi ke satelit Jadi kan loket-loket sebenarnya kan Oke Jadi sebenarnya nggak ada ujungnya It is very very challenging Betul Dinamikanya Kalau dibilang Ada roadmap Saya nggak berani jawab Ini mereka yang lebih tahu Tapi setahu saya sih Saya belum melihat sebuah roadmap Oke Kalau roadmap itu menurut saya kayak gini Misalnya mau bangun Saya udah senang sih ketika ada pari yang sebelum artian So far suka nggak suka Teknologi fiberoptik ini masih paling oke lah Kayak dunia bahkan ya Di dunia? Iya dimanapun sebenarnya Tinggal perangkatnya aja Tapi media ini fiberoptik pasti paling bagus saat ini Paling aman ya saya dengar ya Nah Ngomongin aman-aman tuh nggak juga sih Nggak juga Lebih ngomongin reliable lah Tapi balik lagi ini masih di mix juga ya Kalau di kota-kota besar mungkin fiberoptik oke Tapi kalau di pulau-pulau ya tentu Visap lebih unggul ya Oke Karena kan susah kan Kalau udah tarik ke sana Jadi mix sebenarnya mix Tapi kan Suka nggak suka kan banyak yang lebih landed kan di Indonesia kan Yang lebih land Yang daratan lah ya Nah kalau tesnya mikir udah sepertinya Kalau dulu Kenapa kita nggak fiberoptik Kan semua proyek pemeratan ini harusnya ujung Iya Bener kan? Iya Kalau ini kan kayak nggak ada ujung ya kan Pindah-pindah terus nih Tapi itu karena teknologinya itu sendiri yang terus menerus evolving nggak? Nggak tau ya Nggak juga Nggak juga Visap sudah lama juga kan Berarti udah lama kok Udah mungkin 23-24 tahun kali Fiberoptik itu ada Berarti PR termesannya di mana sebenarnya? Di Indonesia Justru kalau menurut saya road map Oke Kalau menurut saya road map itu Satu-satunya yang bersifat kontinu Jadi dari ujungnya Kayak kita bangun jalan tol Iya Oh jalan tol yang 100 jawa Tujuannya apa? Kan nggak mungkin dalam satu provinsi Dalam satu lokasi Akan ada dibuat jalan 2 jalan tol Hal yang nggak mungkin kan Pasti satu kan Oh Jakarta, Surabaya Udah bentok di Surabaya Selesai proyeknya Dan Oh udah terkoneksi Jakarta, Surabaya Selesai Dan kita belum punya Itu yang jelas Ya tadi Besok palaparing Besok pindah lagi ke seluler Besok pindah lagi ke visat Sebenarnya semuanya bagus juga Cuma tadi ini Sebenarnya kita mau ngelariin yang mana dulu nih Tujuan kita yang mana Prioritasnya yang mana Nah ini kan jadi persoalan Harusnya kan Oke Kita nih Daerah ini ada daerah tertinggal Perintah-perintah Operator nggak ada yang masuk Perintah penginterfensi Misalnya lebih bakti Untuk bagian fiberoptik Misalnya gitu ya Oh ya udah kita kelarin aja Tapi kan ada ujungnya 10 tahun nih Berarti kan nggak ada kerjaan lagi 10 tahun ke depan kan Karena end-to-end Sudah diterhubung Oh Kurang apalagi visat Oke Terbanginlah beberapa saat Untuk menutupi yang belum Misalnya gitu ya Saling melengkapi Etnologi kan Jadi nggak ada masalah Cuma kalo Longket-longket gitu kan Kita jadi bingung nih Ini ujungnya dimana ya Kayak kita berharap ada ujungnya gitu kan Jadi nggak Jadi saya bilang ya Harus ada ujungnya Kalo nggak ada ujungnya Ngapain kan Jadi Sedikit Tiba-tiba berubah lagi Berubah lagi Saya nggak berharap kayak gitu Kita pengennya notep ini Sampai itu continue Dan ada ujungnya ya Selesai Selesai Kita tunggu Pemerintahan Pak Prabowo nantinya Bagaimana Ya Noga lebih baik lah Fokusnya kesini Tapi in your personal opinion Indonesia itu sudah cocok yang mana? Mix sih Mix Tetap mix Tetap mix Tetap mix Tetap mix Karena ada pulau-pulau itu ya Itu nggak bisa dihindari sih Berarti Satellite connectivity juga Sangat penting Tapi gini loh Tapi kalo menurut saya sih Kalo dibilang mana yang paling penting Kalo saya sih lebih fiber optic tetap Oke Yang saya denger memang itu Most reliable Ya jadi fiber optic dulu Mungkin sisanya baru Sublate ya Yang kurang-kurang sublate Gitu aja Kita itu lebih karena geografis kan? Ya kayak geografis Kalo kita mungkin lihat kayak Amerika Atau nge-bullet Yang kayak Cina, Australia Yang nge-bullet Gini gitu ya Mungkin Mungkin pakai Oh fiber optic oke lah Tapi Kalo di kita mungkin tetap harus mix ya Cuma kalo dibilang mana yang lebih porsi Lebih besar Ya fiber optic Nah sisanya baru yang Yang lain melengkapi lah ya Yang lain melengkapi lah BNS melengkapi Bisa melengkapi Gitu 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 Tetap harus mix juga sih Oke Kalo Ngomongin satellite connectivity nih Trennya sekarang Bagaimana? Ya recently ada beberapa pemain baru Yang punya teknologi yang cukup lebih canggih lah ya Dari yang sebelumnya Tapi kalo ngomongin satellite Sebenernya bukan teknologi baru Mungkin dari tahun 70an juga udah subset ya Iya Indosat kan pertama kali juga perusahaan satelit Indonesia ya Indosat ya Itu kan dari tahun 80 sekian ya Jadi pada jaman itu pun juga Indonesia udah punya satelit Malau indosat ya kalo di jaman itu kalo saya gak salah ya Nah Bukan sel lagi baru sih satelit itu sepertinya Di dunia pun juga bukan lagi baru Cuma kan ada sel lagi baru itu yang Leo ya Yang low orbit satelit ya Oke what do you think of that? Itu bagus sih Bagus Jadi gini Di dunia internet itu jarak menentukan prestasi Oke Dibilang Oh yang satu kan di Geo nih Geo stationer Kan ada jauh dari bumi ya Ini kan low orbit Lebih pendek kan Nah jarak ini menentukan prestasi nih Jadi semakin jauh pasti akan semakin lambat Itu udah hukum alam kali ya Itu udah hukum alam itu gak bisa dilawan Kayak fiberoptik pun sama Misalnya Jakarta Surabaya sama Jakarta Bandung kan lebih deket Pasti gimana Ya mungkin kalo kita pengguna gak berasa Tapi kalo secara network itu kan milisecondnya beda kan ya Oh Jakarta Bandung 10 milisecond Jakarta Surabaya sebagus Mungkin 15 milisecond Kadang-kadang distance ini gak bisa dilawan Ya dengan hardly low orbit menurut saya juga Bagus Bagus udah begini loh Bagus untuk menutupi mungkin ruang-ruang yang belum terjamah Yang belum tersentuh kali ya Oke Itu bagus Kalo secara teknologi Kalo tepat Sebenernya kan teknologi ini saling melengkapi Ya kayak contoh lah Kita punya handphone kan Ada paket desktop internet Tapi kalo kenapa kalo kita di rumah Terpelanggan wifi Itu ya Karena begitu masuk rumah Sinyalnya kita melemah kan Jadi mau gak mau kita connect ke wifi kan Itu kenapa tuh Ya karena emang itu Itu ada hukum alam Sinyalnya gak akan tembus sampai ke tembok-tembok itu Harus diperkuat lagi Eh harus ada lagi wifi buat di dalam rumah Nah kayak satelit ini contoh Hebat-hebatnya low orbit Ya kalo dia gak ngadep langit Dia gak akan connect Itu kekurangan dia Tax-tax di dalam rumah Kan harus ngadep Gak mungkin dong kita mau ngadep langit kan Oh oke Apalagi kita butuh wifi juga di rumah kan Ini teknologi ini Sama ya Teknologi ini saling melengkapi Sesuai dengan penggunaannya Sesuai dengan peruntukannya Jadi itu yang Yang bener kayak gitu Tidak gimana kalo selain regulator Ya Menyikapi Menyikapi tadi ya dengan ini ya Dengan apa namanya Ya dengan menjaga ekosistemnya aja kan Bagaimana ekosistemnya tetap stabil Ya pemain lewa ada Pemain Geo-authority ada Pemain broadband internet ada Web seller ada Gimana jaga tatarannya aja kan Biar ini semua saling melengkapi Jangan salah saling killing ya Kalo saling membunuh kan ini jadi Gak bagus kan Kedepannya buat ekosistem di Indonesia kan Tujuannya kan begitu Jadi semua teknologi itu bagus Tapi dengan penggunaan yang menurut saya tepat Regulasi yang juga Buat user tentu ya kompetitif Ya user sih senang-senang Tapi juga tatanannya harus di luar pemerintah Ada monopoli dan Betul Ya sering membunuh buat apa gitu kan Kalo kita udah Ya tadi ASB seribu Kalo misalnya ntar saling cuman bunuh-bunuhan doang Buat apa kan Kalo buat apa kita punya sebuah Industria yang gak ada sustainability nya Cuma sebentar Mati gitu ya Sebentar Collapse kan buat apa kan Kan tujuannya kan gak begitu sebenernya kan Semakin banyak pengusaha Kita juga bagus senang juga Ada lapangan pekerjaan Naikin ekonomi juga gitu ya Dan macam-macam kan Sebenernya kan itu yang kita harapin Berarti saya misalnya Saya pake handphone nih Kalo saya pake provider yang sekarang sudah ada Dengan kendala yang tadi Pak Arief sampaikan Misalnya kita masuk rumah Terus jadi-jadi melemah gitu Dengan satellite connectivity juga Punya problem yang sama sebenernya Punya problem sama It has nothing to do with the Yang mau pilih yang mana Itu namanya udah hukum Kayaknya kalo itu udah hukum alam ya Satu itu gak bakal harus ngadap langit Kalo gak ngadap langit Dia gak akan connect gitu aja kan Kenapa butuh yang broadband internet Yang fiber optik Jadi saling melengkapi kan Sebenernya kan Tapi Kalo kita di jalan Kita gak mungkin dong Tenteng-tenteng modem kita di rumah Nah kita butuh mobile kan Nah itu saling melengkapi Oh ini ada mobile Boleh selalu tekan bergerak Oh problem kita pakai wifi Biar lebih kuat gitu Jadi itu saling melengkapi Oh kita ke daerah terpencil Kita pakai satellite Jadi itu saling melengkapi sebenernya Teknologi saling melengkapi Sekali lagi sama seperti industri 4.0 dan roadmap tadi sebenernya Jadi masih banyak PR yang harus di unitaskan oleh pemerintah ya Supaya industri ini bisa mencapai Ini gak melihat dari kacamata industri semata ya Kalo kita melihat dari negara Ya kita juga harus berpikir dari masyarakat ya dalam hal ini ya Ya kalo industri kan hanya kita sebagai pengusaha aja ya Pengusaha sama kalo dapet paket seneng-seneng aja ya Tapi kan esensinya kan gak begitu kan Esensinya kita masyarakat bisa menerima internet dengan baik kan Ya tadi kalo kita cuplikan video tadi kan sama kan Poinnya ke arah sana Ya kita selalu pengen Saya punya pendapat ya apalagi di masa-masa Covid kemarin kan Ketika masyarakat yang bener-bener gak bisa menikmati internet Udah pasti mereka tertinggal Iya betul Dan mungkin tidak pinter ya Karena informasinya kurang Iya Mungkin secara ekonomi juga mungkin lemah gitu ya Udah pasti kan hukumnya kayak gitu ya Pak Iya Nah ini kita cuci sebagai ya Sebagai orang yang lebih ngerti Pengen tanggung jawab model juga kan Bagaimana ya seharusnya kayak tadi Kita mikirin hal itu bukan cuman Mikirin apa tadi dua-dua proyek aja ya Jadi kalo saya mikir gini Kita harus punya misi ya bagaimana Karena semua masyarakat Indonesia tadi bisa menikmati Ternyata dengan baik Tadi kan udah 79% Apalagi sudah mau 80% Agap 80% ya Mungkin tahun depan nih survei kita 80% Prediksi saya Naik 1% atau 2% lah maksimal Anggaplah seperti itu ya Tapi kan ini masih banyak nih gapnya nih Mungkin masih 20% lagi kan masyarakat Kenapa sedang 20% Karena yang kita survei umur 13 tahun Oke Jadi yang dibuat itu enggak Ya kebanyakan ya Padahal I'm sure kenyataannya ya Mungkin masih banyak lagi Itu baru ngomongin menikmati internet loh Belum menikmati kualitas internet dengan baik ya Yang tadi saya bilang kan Ini hampir oh kita bisa connect Oke Tapi belum Apakah bisa connectnya nih Berapa-berapa banyak Berapa cepat Ini kan belum kita survei kan Sampai ke sana kan Kita belum sampai ke level sana surveinya Kita belum agak terlalu deep ya Kita belum bisa melakukan kesalahan Nah itu kan yang ke depan Maka kita memang make sure Masyarakat Indonesia bisa memenai internet dengan baik kan Itu misi utamanya Ya tadi At least kalau menurut saya Efek domino yang kita perlu pikirkan Kalau masyarakat Indonesia sudah memenai internet Sekarang pengetahuan sudah ter-upgrade Saya rasa itu meminimalisir juga kebodohan ya Jadi orang jadi lebih Sekarang enggak langsung Nanti ke depan efek domino ekonominya juga berkembang bertumbuh, tapi kalau mereka tidak punya, bagaimana mereka kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional kan exposure kepada teknologi kalau menurut saya itu lebih ke arah efek domino ketika sebenarnya teknologi ini dianggap sebagai satu backbone kehidupan, dia dilakukan Korea sebenarnya, Korea pada tahun 90-an korsel ya dalam hal ini gelar oblik kemana-mana, itu mungkin orang bilang ngapain sih, gitu ya, kalau mereka 90-an saya lupa tahun berapa, tapi early fiber optic udah main mereka sama mereka itu dibilang ngapain gelar optik mereka mungkin sudah pikir visioner, karena berpikir dengan adanya optik ini akan menjadi jembatan backbone kehidupan, dan mungkin ya dengan ada bener-bener juga kan, dengan internet cepat orang jadi bisa mungkin mengakses video, orang mungkin si K-pop siapa yang mau nonton di pelosok kalau misalnya lemot-lemot, mungkin contoh kayak gitu lah ya, simpelnya kayak jadi, akhirnya mungkin siapa yang mau jualan di pelosok kalau misalnya nggak ada internet mungkin dia punya kerajinan kan sering denger kan, wah dia harus punya kerajinan apa, tapi bagaimana mereka memasarkannya kalau mereka nggak punya connectivity di arah global kan ini bahkan lebih lambat dibanding orang-orang yang punya connectivity kan bahkan orang yang nggak punya produksi aja bisa lebih hebat dibanding orang yang punya produksi karena mungkin dengan mereka lebih melek dari digital lebih melek dari connectivity nah ini kan sebenarnya jadi PR kan saya berharap ya tadi kita memandang memandang internet memandang apa namanya internet tadi karena ini sebagai backbone jadi bukan something yang akan kita bilang berasanya besok tapi ini akan efek dominonya akan sangat berasa ke depan ketika semua masyarakat Indonesia benar-benar paling nggak ya saya melakukan menggunakan dengan produktif lah sekarang nggak langsung semua akan upgrade dengan sendirinya ya sekarang nggak langsung ya mungkin menurut kita sih gitu sih dari abji dan pelaku digital transformasi ini kita tentu ada sinkronisasi antara pemerintah dengan yak swasta mungkin kita bisa dikasih pencerahan sedikit sinerginya bagaimana ya sebenarnya saat ini Arief kan saya bisa bilang mewakili yak swasta dong ya kan gitu gimana ini mewakili industri lah ya pelaku industri ya jadi kalau kita bilang sebenarnya pemerintah dalam hal ini ya gini kalau kita berpikir kan kalau saya punya misi yang pemerataan ya pemerataan akses oke ya tadi ya karena saya punya misi ya secara moral pengen semua masyarakat punya konektivitas yang bagus oke kalau saya melihat sebenarnya disini yang belum ketemu itu adalah ketika kita industri itu banyak dibebankan oleh banyak kewajiban misalnya kita harus setiap tahun harus mempunyai komitmen untuk membuat area baru insya Allah seperti itu ya mengembangkan area baru tiap tahun kita harus bayarnya pajak pasti lah ya sama lagi ada PNBP kan kita ya ada insentif dari pemerintah dari negara bukan pajak PNBP, BHP, dan USO sebenarnya gak ada masalah sih kita dengan BHP juga gak ada masalah kita udah ngitung juga kok pasti siapa orang yang mau masuk industri udah ngitung dong oh tiap tahu kosnya ini, ini, ini mereka bayar gitu lah ya tapi yang kita mungkin saya akan nih ketika kita didorong untuk, eh dong gelar dong misalnya di daerah-daerah yang rural gitu ya yang masyarakatnya cuma dikit gitu ya saat ini pemerintah punya program yang OI Bakti itu kan ya OI Bakti untuk program-program yang memang untuk area-area 3T yang tertinggal terluar depan lah contohnya di Papua ya ya di mana-mana pokoknya yang 3T ya yang tadi yang jauh-jauh lah ya simpelnya ada tempat sih dari Bakti kan tapi sebenarnya kita juga pengen sebenarnya industri suasana juga pengen libatin kan banyaknya ISPSP daerah sekarang yang seribu ini kan juga gak ada di kota-kota besar semua di daerah udah banyak ke ISPSP banyak banget really? jadi punya 15 bagus dong jadi punya 15 cabang di Indonesia provinsi di setiap pulau udah ada? setiap pulau ada berarti Papua juga udah ada? di Makassar sekarang belum terlalu banyak jadi intinya banyak pengungsan-pengungsan daerah ISPSP daerah yang sebenarnya punya kemampuan untuk membantu penetrasi tadi internet disana cuman bagaimana kalau kita kasih ke dia apalagi perusahaan yang kecil ya gitu ya dulu gelarnya jauh-jauh masyarakat sedikit marketnya sedikit terlalu sih kan berat ya nah inilah tadi saya bilang yang tadi saya di video tadi itu kan kalau kita pengen pencapai ke sana kualitasnya ya tadi kita pasti butuhin insetif juga ya kalau cuman kewajiban doang dari insetif kan pasti mereka lebih cenderung gelap di kota-kota aja yang mungkin marketnya udah jelas kan ngapain mereka harus gelar-gelar di yang jauh-jauh kalau marketnya memang masih di lasta gimana pemerintah kedepan kita harapin sebenarnya ini insetif bukan untuk kita-kita juga ya untuk kembangun industri-nya juga untuk di akhirnya masyarakat kita menerima manfaatkan dari dunia penetrasi tadi kan ya sebenarnya kita juga sebenarnya untuk masyarakat juga ujung-ujung ini mungkin kedepan yang kita harapin di pemerintahan baru adanya seperti itu ya sehingga ya kita melihat adanya efek domino nanti kedepan ketika masyarakat disana udah dapat konektifitas yang bagus ekonominya dengan sendiri naik kualitas kahuannya meningkat akhirnya mengurangi juga jumlah kemiskinan mungkin ya ya pasti ekonomi juga mungkin akan naik ke depannya kita harapin begitu kan oke harapan kita begitu oke we'll see satu hal yang saya lihat ini kita masuk ke dunia digitalisasi dunia yang modern dan 10 tahun terakhir Presiden sudah membawa Indonesia ke masa kini gitu dalam tanda ini bahasa Inggrisnya future proofing Indonesia membuat Indonesia yang siap menjadi apa ya bangsa yang wah berdaulan di masa depan gitu jadi jadi apa ya bahasa Indonesia nya apa ya future proofing Indonesia itu jadi maksudnya kita siap gitu dengan segala macam kemajuan teknologi itu saya rasa ini pertanyaan yang luas ya tapi seberapa siap kita tadi kan roadmapnya ternyata masih banyak yang harus disiapkan dibilang kalau seberapa siap ya kalau menurut saya sih kita siap-siap aja cuman siapnya ini mau di level mana ini kan pertanyaannya kayak tadi kayak tadi aja berikat di Indonesia di Indonesia yang menggunakan itu udah tapi kualitasnya kan gak bagus kan ringkat berapa 120-an dari seluruh dunia ini misalnya kayak 5G 5G ada gak? ada gitu ya tapi ternyata tapi ternyata cuma sedikit doang jadi siap-siap aja kita dengan tapi apakah bener-bener siap dalam arti yang berkualitas jadi bukan hanya siap dalam arti banyak doang kayak sekarang jadi bukan FOMO doang ya kayak sekarang bener-bener betul berkualitas ini ternyata gak ada kita pengen lebih bagus kan bisa tapi kan untuk pencapai itu kan sebenarnya bukan hanya masalah SDM tadi saya bilang ya SDM itu penting banget betul saya itu nomor satu meng-SDM karena ada konektivitas kalau SDMnya gak bisa makanya juga percuma pasti mereka akan melakuin hal-hal yang mungkin kurang produktif jadi itu penting SDM itu penting juga pemerataan infrastruktur juga penting juga dengan didukung regulasi yang tepat juga regulasi yang pro dengan industri kalau kita suka dengar tentang mungkin presiden terpilih bilang hilirisasi dan lain-lain menurut saya itu hal yang sangat bagus jadi bukan hanya kita bukan negara kenapa sih semua melirik Indonesia Indonesia kan negara kelima apa kan enam ya yang masyarakat terbanyak ya kita big market country dan animo kita kenapa saya tanya terlihatnya masyarakatnya sudah sangat betul bagaimana kita meng-combine tadi SDM infrastruktur dan meng-regulasinya juga dikombinasikan itu baru bisa dibilang kita benar-benar siap beneran ya bukan siap cuma punya kalau punya doang jadi maknanya ini saya bilang gini jadi jangan adanya jangan adanya regulasi yang mungkin ke depan lebih contoh lah kalau industri data center kenapa sih sekarang semua di Singapur padahal saya rasa yang connect ke Singapur itu orang-orang Indonesia juga kebanyakan kita yakin ya tapi kenapa di sini di sini sudah boleh melihat ya tapi kenapa semuanya belum masuk ke sini dibilang hal-hal regulasinya masih belum friendly dengan industri jadi mereka masih agak tengah hati untuk masuk langsung ke Indonesia para pemilik konten di luar negeri tadi ya pemilik kontennya untuk taruh datanya di Indonesia kalau taruhnya di sini otomatis kecepatan lebih cepat kan jarak untuk investasi taruhlah misalnya konten X sekarang di Singapur begitu konten X ke Jakarta dia punya servernya juga di copy mungkin di Singapur tetap ada di Jakarta dibuat kita kan lebih dekat ini menentukan prestasi ini pasti akan lebih cepat dibanding kita connectnya ke Singapur tapi data center itu juga yang luar biasa bagian dari ekosistem sangat penting jiwanya ada di situ itu juga bagian dari ekosistem yang tidak bisa dipisahkan karena tadi dekat itu menentukan kualitas jujur saja prestasi jadi kalau memang dia mau kita melakukan lebih cepat data-data itu jangan di luar semua kalau kita di luar pasti akan lebih lama tapi jarak Jakarta 30 berapa ribu kilometer gimana pun juga kalau Jakarta Jakarta atau Jawa Jakarta ada lokal ini pasti akan lebih bagus ketika memang data itu sudah banyak visi itu bagian dari ekosistem yang ada juga itu contoh bagaimana regulasi bisa benar-benar mungkin pro dengan beberapa industri yang ada saya bilang juga kalau di internet mungkin gelar yang jauh-jauh ada insentif itu juga ngaruh bahkan kalau ngomongin Ukela tadi Ukela bilang di Indonesia provider yang banyak ini masih banyak menggunakan perangkat-perangkat yang agak jadul bahasanya gitu ya mereka bilang kenapa tidak semua ISP ini upgrade perangkatnya sorry kendalanya di itu regulasi ya kalau kita bilang sekarang gini kita mau upgrade perangkat tapi masyarak para pengusaha yang kecil ini tidak dapat akses pendanaan yang cukup bagaimana mereka bisa upgrade perangkatnya jadi misalnya tidak ada fasilitas kredit dari perbankan ya atau pemerintahan gandeng para pro kredit besar oh kalian mau jualan di Indonesia boleh tapi tolong kasih skema-skema pembayaran skema-skema apa ya skema-skema kemudahan pembiayaan agar para ISP ini bisa upgrade kualitas perangkat kualitas perangkatnya ujung-ujungnya semua win kalau ininya untung ISP nya jadi bisa beli terus apa kualitas lebih bagus kan ya jadi apa itu sangat baik pak pak tadi kita bicara tentang mobile industry salah satu yang sering ditanyakan oleh pengguna handphone pulsa itu pengelolaannya bagaimana sih kenapa tuh kuota atau banyak yang hilang banyak yang hilang kuotaannya banyak yang cepat habis oke gak tau itu hitungannya gimana gitu jadi kesalahannya jadinya ini dicolong sama operator operator ini operator itu itu benar gak sih oke bapak bisa bantu jawab ya bisa jadi gini sebenarnya kalau masalah pulsa sebenarnya udah ada ketentuannya kan sebuah operator udah ada tarif dan lain-lainnya oke jadi sebenarnya enggak kalau dicolong sih harusnya enggak ya kalau dulu kan sempat ada case yang ring backton itu kan tapi sekarang sih udah gak ada itu ya udah gak jaman cuman nih ini sebenarnya ini ada satu ruang saya gak tau ya entah saya gak mau bilang lalai juga sih jadi saya pengguna sendiri kadang-kadang orang Indonesia kadang-kadang males dibaca ya suka dapet apa yes 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 nambah ini yes ada ini nambah ini iya-iya aja dia gak baca ketentuannya apa atau ada apa nah ini yang kadang-kadang sebenarnya sih mungkin gak dicolong tapi memang udah dilewam tapi kita gak hati-hati kita main iya-iya aja akhirnya jadi ada konsekuensinya yang tidak diduga dapet habis dan lain-lain itu sih sebenarnya sama kedua jangan lupa mobile itu kan kuat habis ya sedangkan layanan kita kita bukan ya mungkin sorry buka layanan video streaming di handphone video call jam-jam gitu kan nah ini kan sebenarnya kita lupa kalau itu sebenarnya benar-benar consume bandwidth jalan terus jalan terus makanya kenapa ada wifi kan makanya kadang-kadang kita selalu bilang kan kalau mau download mau pakai wifi kalau enggak ya kalau kita di mobile di depasi itu akan burn pulsa kuota ya cepet banget dan itu kadang-kadang masyarakat gak aware sama hal-hal yang sebenarnya simple ya tapi kita gak aware sama tadi please kalau ada yang SMS yang bisa oh nambah ini nambah paket ini itu dibaca sih itu benar-benar kadang-kadang mereka operasi gak salah cuman kadang kita gak baca ya jadi akhirnya kita iya-iya jadi habis gitu jadi sebenarnya sistemnya tatanannya sudah benar ya sudah berjalanan ya harusnya mereka gak berani ya oke itu kan menyalahi hukum kan itu kan menyalahi hukum kan kalau ada acara yang kayak gitu oke oh gitu sih terakhir dari semua yang kita bahas ini untuk memfungsikan antar industri kira-kira kendala yang di Indonesia ya menurut saya kita perlu men-simplify regulasi yang ada oke karena sekarang ini regulasi utamanya ya payung betul kita perlu satu regulasi yang saya tahu sih ada apa namanya cipta kerja ya oke cipta kerja apa namanya omni-slow omni-slow ya itu kan men-slow tapi kan ini perlu ada turunan-turunan lain nih sehingga men-simplify regulasi yang ada ini contoh lah kalau di industri kita aja ya ngomong ya mbak popi sering lihat kan semerawutnya kabel yang ada di jalanan itu karena tidak ada regulasi yang menawanginya oh enggak betul ini simpelnya aja ya jadi ISP pasang ini benar-benar jadi gak lupa ya pasang-pasang pasang baru lagi kayak gitu kurang lebih ya jadi kan semerawut ya nah ini kan sebenarnya agak repot kalau Kominfo sendiri gak bisa membuat regulasi itu karena karena itu terpentok nanti sama regulasi pemerintah daerah penggunaan ruang publik atau apa penggunaan ya itu aset daerah kan jalan-jalan daerah oke jadi Kominfo gak bisa membuat regulasi itu yang bisa Pemda tapi Pemda ini menemukan sebut tema PU karena PU kan sebagai pengatur jalanan jalan-jalan begitu ya it's quite complicated jadi menurut saya ini perlu ya disiplify hidup sama-sama aduk bareng lah kolaborasi entah gimana lah ya menemukan solusinya ini harus buat bareng jadi kalau gak kabel akan terus merawat Kominfo misalnya pengendagri sama PU lah ya dalam hal ini ya ngobrol nih gimana nih ngerapin ya karena PU kan juga yang nanti jalanan ya taruh warga publik kan yang ketaham juga jadi harus dilimitit juga ini contoh satu aja lah kayak gitu ya kalau itu gak beres gak bakal beres nih itu dari situ aja jadi ke depan ini salah satu ya tadi bagaimana kalau kita ngomongin ke depan ya tadi ini perlu ada reviregulasi agar semua yang itu diaturnya lebih bisa jalan ya kalau gak kan tablaka-tablaka nih satu itu kedua masalah ya tadi siapa sih yang punya wawenang yang dalam wendang dalam dunia telekomunikasi dan cyber security contoh gitu ya Indonesia sendiri sekarang Kominfo punya wawenang apakah Kominfo setiri atau ada yang lain lagi kayak BSS juga menang untuk cyber security lain-lain ya badasan negara dan cyber mereka kedudukannya sama sama kan sama ya kan lembaga tinggi negara sama kepentrian hampir sama ya mungkin ada ada polri ada 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 semua kan punya lembaga cyber sendiri nih siapa nih yang mau menentukan siapa yang mau ambil peran kalau gak sekarang kan salah-salahan kan jadinya data bocor siapa yang mau handle Polri Kominfo BSSN siapa atau BIS siapa nih kita gak tahu jadi harus disimplify siapa yang mau ambil peran sehingga lebih spesifik jadi kita berkiblat pada si yang yang tadi yang ditunjuk ya sama pemerintah ya sehingga kita lebih fokus untuk benar-benar jalanin industri-nya kalau gak sekarang ini kita semandes itu siapa yang mau handle jadi yang di top of command-nya belum gak jelas ya sekarang ya ya saya gak jadi Bukk Kominfo yang siapa orang punya wawenang masing-masing kali ya jadi yang ini perlu dirapikan ya wawenangnya di mana sehingga tidak ber-overlapping juga dengan badat-badat negara yang lain ada BSSN ada BIN ada Kominfo itu jadi mereka masing-masing ternyata satu level ketika ada perkara seperti yang contohnya tadi sampai ambil perat jadi agak mungkin agak bingung jadi kalau kita pengetukannya terakhir ya tetap saya bilang roadmap tentu ada dan roadmap yang berkelanjut selain digital selain kalau saya sih punya paham gini roadmap ini gini pertama ada pemerataan karena gini setelah merata baru kualitas jadi kalau asumsinya gini ya coverage over quality jadi kalau dibilang Indonesia pasti setahap coverage udah lah kita gak usah menutup mata kita itu masih pada ranah coverage jadi coverage dulu deh kita coverage oke baru kita quality tadi ya tadi saya bilang 100 megang keberapa itu kita buat regulasi-regulasi yang mendukung ke arah sana jadi mendukung ke arah tadi kualitas tadi ya baru masyarakat efek dominonya punya kualitas yang baik baru kita harapkan baru SDM-nya juga dipenerin tadi ya koneksinya bagus SDM-nya bagus produktif kan harusnya begitu ya lebih pintar lebih maju lebih ekonomi lebih naik ya macam-macam lah kita harapin efek dominonya seperti itu ya oke saya rasa pembicaraan kita cukup ini ya komprehensif dan retata ya jadi bisa mulai bisa baca lah audiens apa kira-kira PR-nya apa jalannya apa tantangannya apa sebenarnya kalau mau dilihat ya cukup sederhana walaupun sangat complicated ya sederhana memang ngelakuinya gak sih terima kasih Pak Arief semoga bisa dapat waktu lagi di lain kesempatan pasti banyak yang bisa kita bahas lagi nanti dan sukses untuk perjalanan selanjutnya pasti kita tunggu kiprah-kiprah Bapak selanjutnya maupun tugas untuk negara nanti amin terima kasih sobat yang mau komen atau berkomunikasi dengan Pak Arief bisa tulis di komen semoga video ini bisa membawa informasi dan inspirasi yang baik untuk kita semua silahkan like dan subscribe supaya kami bisa terus ada untuk menemani Anda di dunia maya terima kasih waduh biasanya kita kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih